Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yuk belajar bersama cerdas tangkas Anak-anakku yang luar biasa Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping cerdas tangkas Untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Di buku cerdas tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya Nah disini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3 Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4 Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 6 Nah anak-anakku Di era pandemi ini jangan lupa Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan Dengan menjaga 5M Memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Menghindari kerumunan Dan mengurangi mobilitas Bersama kita bisa melawan COVID-19 Nah anak-anakku Jangan lupa Sebelum belajar Kita berdoa dulu ya Sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing Supaya Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Selesai Jangan lupa Biar tambah semangat Kita salam PPK dulu ya Salam PPK Cerdas Berkarakter Menyenangkan Luar biasa Yes Selanjutnya Mari kita ikuti Pembelajaran ini Dan Jangan di skip Anak-anakku yang luar biasa Dapat teman kali ini Kita mau masuk ke tema 1 Yaitu hidup rukun Di sub tema 1 Hidup rukun di rumah Di pembelajaran yang ketiga Cermati lagu berikut Judulnya Peramah dan sopan Ciptaan Pak Dal Bukannya congkak Bukannya sombong Yang disayangi Handai dan taulan Hanya anak yang Tak pernah bohong Rajin bekerja Peramah dan sopan Bukannya congkak Bukannya sombong Bukannya sombong Yang disayangi Handai dan taulan Hanya anak yang Tak pernah bohong Rajin bekerja Rajin bekerja Peramah dan sopan Lagu tersebut Nah disini ada Kata-kata Disini Bukannya congkak Bukannya sombong Yang disayangi Handai dan taulan Hanya anak yang Tak pernah bohong Rajin bekerja Peramah dan sopan Di kegiatan 1 Ayo temukan kata-kata Pada lagu tersebut Yang sama artinya Dengan ungkapan berikut Besar kepala Nah tadi dari lagu tersebut Bukannya congkak Bukannya sombong Nah sudah ketemu ya Berarti besar kepala Di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya Juga sudah pernah ibu bahas ya Nah artinya Sombong Cepat kaki Ringan tangan Tinggi hati Pegiatan 2 Buatlah kalimat Dengan menggunakan Ungkapan Tulis menggunakan Huruf tegak bersambung Pada buku tulismu Nah setelah kalian Menemukan ungkapan tersebut Cepat kaki Ringan tangan Besar kepala Dan tinggi hati Kalian Silahkan membuat Kalimat Menggunakan Kata-kata ini ya Menggunakan Ungkapan-ungkapan ini Pada Buatan SBDB Dalam menyanyi Ada istilah Nada Irama Dan ritme Pola ritme Atau irama Adalah Panjang pendeknya Nada Dalam sebuah lagu Pegiatan 4 Tandailah bagian yang dinyanyikan pendek Dengan tanda titik Dan Tandailah bagian yang dinyanyikan panjang Dengan nada garis Bukannya congkak Bukannya sombong Yang disayangi Pandai dan tolan Hanya anak yang tak pernah bohong Nggak tahu ya Jadi Jika Itu lagunya Pendek Diberi tanda titik Seperti ini misalnya Titik Ini titik Misalnya ya Tuga titik Sekarang disini dinyanyikan dengan lagu pendek Dinyanyikan dengan agak pendek Bukannya congkak Bukannya sombong Jika nanti Kalian menyanyikan dengan Panjang Diberi tanda garis Yang disayangi Handai dan tolan Hanya anak yang tak pernah bohong Jadi Yang panjang Diberi tanda garis Yang pendek Diberi tanda titik Menyebutkan banyak benda Dengan menggunakan kubus Disini mutia memiliki 200 balok putih 20 balok kuning Dan 4 balok hijau Berapa balok mutia semuanya? 200 200 balok putih Ini balok kuning ya Ibu Kasih warna kuning saja ya Baloknya Ini warnanya kuning Ini juga kuning Ini juga kuning 20 balok warna kuning Nah disini 4 baloknya Ini hijau Ini baloknya warna hijau Banyak kubus Satuan milik mutia adalah 224 Membaca lambang bilangan Ini ada Angka 2 24 Maka dibaca 224 Saatnya kita berlatih Mengasah kemampuan ya Pada muatan bahasa Indonesia Mutia anak yang cantik Ia juga anak yang pintar Mutia tidaklah sombong Meskipun ia anak yang cantik dan pintar Ungkapan yang tepat untuk sifat mutia adalah A. Besar hati B. Rendah hati C. Besar muka Muka besar itu sebesar apa ya Kalau besar muka Tentunya jawabannya yang B ya nak ya Rendah hati Nah jika kalian menemukan soal yang ada pilihannya Pilihannya Pilihan gandanya A, B, C Kalian bisa menyilangnya Jika soal tersebut Nah disini tidak ada pilihan Maka kalian harus mencari jawaban tersebut Nomor 2 Budi setiap istirahat selalu pergi ke perpustakaan Sehingga ia sering dijuluki kutu buku Arti kata bergaris bawah Maksudnya ini ya nak ya Kutu buku Artinya adalah Sudah dibahas ya Sudah dibahas di pelajaran sebelumnya Nomor 3 Perhatikan percakapan berikut Ini ada ayah sama arah yang sedang bercakap-cakap Titik-titik Kamu meletakkan kacamata ayah arah Aranya menjawab Di dalam laci meja kerja ayah Kata tanya yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah Dimana? Dimana kamu meletakkan kacamata ayah arah? Di dalam laci meja kerja ayah Jadi Kata tanya yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah Dimana? Nomor 4 Luna anak yang pintar tetapi ia sombong Sehingga ia tidak ditetap teman Nah Kalau anak sombong itu Dijauhi apa didekati ya sahabat teman? Apakah dia dijauhi apa disukai apa dibenci ya? Nomor 5 Doni berusaha memindahkan meja itu Tetapi ia tidak kuat Akhirnya ia angkat tangan Tangannya diangkat Ampun-ampun menyerah seperti itu kan? Apakah arti ungkapan angkat tangan? Dijauhi berusaha memindahkan meja Tapi ia tidak kuat Akhirnya ia angkat tangan Apakah arti ungkapan angkat tangan? Nomor 6 Panjang pendek nada dalam sebuah lagu disebut Panjang pendeknya nada dalam sebuah lagu disebut A. Irama B. Nada C. Intonasi Nama lain dari ritme adalah titik-titik Nada panjang dinanyikan lebih titik-titik Daripada nada yang pendek Lebih lama apa lebih cepat? Nomor 9 Berdasarkan lagu peramah dan sopan Anak yang jujur dan tidak sombong Akan disayangi Nomor 10 Bagaimana ekspresi wajah saat menyanyikan lagu peramah dan sopan? Apakah ekspresinya senang, gembira, sedih, dan lain-lain? Nomor 11 Di meja ada beberapa tumpukan buku Ada 100 buku cerita 30 buku pengetahuan umum Dan 5 buku komik Banyak semua buku yang ratusan Ini didahulikan yang menulisnya Jadi 100 ditambah 30 ditambah 5 Ini jawabannya sudah ketemu 206 Nah ini lambang bilangan tersebut dibaca berapa ya? 206 13 Lambang bilangan 211 Nah ini Ini sudah ada cara membacanya Jadi kalian menulis lambang bilangannya ya 213 213 213 Sama dengan berapa ratusan Berapa puluhan disini sudah ada 31 Nomor 15 Tulislah cara membaca bilang berikut 403 518 Ini kalian menulisnya seperti ini ya 211 Ditulis Cara membacanya Seperti itu ya Ditulis disini Jika kalian masih mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada orang tua, guru, atau kakaknya ya Untuk membantu mengerjakan soal tersebut Semangat ya, anak ya Seperti tadi, pembelajaran yang bisa ibu sampaikan Mohon maaf atas jika kesalahan dan kekurangan Baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya Ibu Agri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh